Terima kasih. Itu kan semua musisi atau entertainer pasti you have an effort to look good, either on camera, either when you're an artist, tapi itu bukan menjadi satu hal yang utama, sebenarnya tetap nomor satu itu adalah skill. Tapi kalau menurut kalian, visi kalian sendiri itu memang berpengaruh gak sampai akhirnya kalian punya nama di sini? Kalau gue 20% kali ya, kayaknya. Dulu gue jelek banget. Sebelum ini dulu gue jelek banget kok, jadi gak tau deh kayaknya, dan sekarang kayaknya crowd udah lebih pinter gitu. Jadi walaupun cakep, walaupun ee-nya ee. Boleh dikongsi. Boleh dikongsi. Gak boleh dikongsi. Kita gak ngerti ee tuh, ee. Iya, ee-nya ee, tapi kalau mainnya cuma kayak playlist atau mixtape gitu terus joget-joget doang. Ebitri, ebitri. Iya. Gitu kayaknya. Ih kok ngerti banget sih? Kok ngerti banget? Kok ngerti banget? Masa lalu aku. Hei. Yang ini ngerti banget. Yang ini anteng. Anteng banget. Dia lagi memahami. Gimana dia? Mas silahkan. Saya suka dengan prinsip nikmati saya dengan telinga bukan dengan mata. Oh. Nah Valentino, kamu kalau tampil kamu minta dinikmati dengan telinga atau dengan mata? Aku seperti yang tadi dibilang sama Patricia lah. Style is a must. Kalau muka masih banyak yang lebih jelek dari gue. Oke. Andai, andai kalian bertrio. Dia sedang berteriak-teriak dengan gayanya. Musik apa dan lagu apa yang lebih pantas untuk mengiringi Valentino? Gak ada yang pantas mungkin. Dia suruh teriak-teriak sendiri aja. Mereka aja gak tau gue. Nah. Tapi mungkin itu kali ya makanya sekarang bisnisnya kosmetik ya. Cuh dia tau semua. Bener gak akhirnya jadi malah masuk jadi di industri make up? Enggak sih kalau itu lebih ke kayak emang lagi growing banget. Karena memang kan Indonesia itu paling lumayan negara paling narsis di dunia. Jadi orang yang paling instagramers banyak itu adalah Indonesia yang gak pernah berhenti sama handphonenya. Dari situ banyak. Jadi ada vloggers, bloggers make up dan lain-lain. Nah itu growingnya cepet banget. Kayak sekarang tuh kayak di industri Indonesia sendiri kosmetik itu sampai 43 triliun per tahun ininya. Apa namanya share-nya gitu. Jadi kita lihat kayaknya bisnis itu akan growing. Oke. Ini juga mungkin yang penasaran ya. Sebagai DJ, cewek gitu. Pernah gak sih dilecehin? Sering. Sampai sekarang? Ya, dilecehin maksudnya. Dipegang kan. Heras. Dia diheras aja, sexually harass. Sexually harass, of course. A lot of them came to the DJ booth. Misalnya pas security lagi gak ada gitu. Lagi meleng, tiba-tiba naik main pegang gitu. Itu sering. Terus ngapain? Kalo digituin gitu kalian reaksinya gimana? Biasanya aku matiin lagu aku marah. Aku cari where's the security? What's happening here? Gitu biasanya. Tapi itu yang gak sering banget terjadi hanya di daerah-daerah tertentu. Ada yang lebih dari itu? Di Jakarta gak pernah. Ada yang lebih dari itu ajakan yang aneh-aneh? Oh kalo ajakan yang aneh-aneh? Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Karena kan gini kan yang namanya DJ itu kan pasti orang yang gak ngerti konotasinya nightlife dan konotasinya gila. Negatif lah ya. Negatif kan. Dan banyak juga mungkin DJ-DJ wanita, DJ wanita lain yang menyalahgunakan juga ada. Banyak. Dan lebih naik. Dan karena mereka bisa belum tentu namanya DJ bisa. Bisa gitu. Jadi kadang-kadang orang yang gak ngerti they think that semua DJ bisa begitu gitu. Jadi misalnya bisa dapet tawaran oh Pat ditawarin nih abis DJ bayarannya berapa gitu. Ya you know lah. Kayak gitu? Iya. Sampai dipesan lah gitu. Itu luar kota ya biasanya. Itu luar kota tapi ya. Itu daerah-daerah yang sangat ini. Bahwa banyak DJ wanita di luar sana yang kayaknya gak punya skill tapi mereka lebih naik gitu. Apakah itu yang membuat kalian. Karena aku baca dari beberapa interview dari kalian. Kalian mengklaim bahwa oke sekarang kita terjun ke dunia bisnis kosmetik. Karena keucap beberapa kali bahwa ya udah bosan juga jadi DJ gitu. Nah itu apakah salah satu triggernya kalian. Memfokuskan diri di kosmetik dan dengan embel-embel bahwa. Ternyata banyak DJ wanita lain yang ah 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 gitu. Jadi kalian sering kesebut bahwa udah bosan jadi DJ. Is that true? Sebenernya kalau bisnis emang kita salah satu passion kita adalah bisnis selain musik gitu. Nah di musik nantinya kalau kita udah makin tua. Kita pengennya tuh main karena kita pengen main lagu itu bukan karena kita harus nyenengin orang. Kalau sekarang kan nyari duit. Oh lu mau lagu Taki-Taki. Oke Gustal Taki-Taki gitu. Padahal kita udah enak banget denger Taki-Taki for example. Jadi kita cuma pengen mau main lagu yang berkualitas. Yang mungkin nanti cuma beberapa orang yang ngerti. Atau yang bisa nikmatin. Jadi bukan karena nyari duit tapi karena memang passion musiknya kita gitu. Umur pensiun DJ tuh berapa sih? Itu pengen ya? Itu pengen. David lama sih bisa jadi DJ. Tergantung ya kayak itu siapa Nina Kravitz? Nina Kravitz kan udah 4-5 tahun kan. David Geta baru hits tuh yang dulu-dulu dia baru di umur 40. Gue masih ada kesempatan gue. Misalnya untung-untung aja. Ngejangan supaya tetap pertemanannya bisa sampai 12 tahun. Sampai ke bisnis yang lain juga bareng-bareng. Itu kayak gimana sih? Biasanya cewek kan lebih gitu ya Dina. Cewek kan lebih. Iya kompetitif. Iya kan? Malah kita selalu ya misalnya Tiara gak bisa pet-pet. Gak bisa selalu pilihannya kalau gak aku. Justru jadi saling lengkapin ya? Bagi rezeki. Gitu. Jadi kalau misalnya aku yang gak bisa aku offer ke dia. Karena aku tahu kualitas mainnya dia. Dan aku gak mungkin malu untuk refer dia to my client. And vice versa. Tapi soalnya jadi pernah ribut gak? Pernah ribut gak? Iya pernah berantem gak? Iya gak berantem sih. More like bickering gitu. Kita soalnya kalau ngomong kayak cinci kota. Gitu. Jadi kayak. Oh Ari itu dong mestinya. Ari ketiga putus. Itu kritiknya tapi ya. Bila kamu gak dipegang-pegang. Tapi apa namanya pernah rivalan gitu gak sih? Being honest gitu kan? Karena perempuan emang. Iya emang. Ada aja. Karena misalnya nih. Lagi tampil bareng atau apa. Ada yang lebih dikomplimen atau gimana. Atau. Gimana sih ya. Kalau aku. Jujur sama. Justru kebalikan ya. Sama Tiara malah kayak. Ini. Apa? Ayo jangan nangis. Siapa yang nangis? Ya dikatakan aja sih. Ya dikatakan aja sih. Ya dikatakan aja sih. Ya dikatakan aja. Ya dikatakan aja sama 12 tahun. Justru if she gets the compliment more. Malah aku seneng gitu. If she gets the compliment. It's like. If somebody compliments my sister. Or my family. I would be happy. Gitu. Jadi. And by that. Seneng. Berarti ini seneng. Lihat temen seneng. Bukan sebaliknya. Saya kalau lagi di diskotik. Selalu terpesona. Diskotik. Cakap gak ngomongin. Diskotik. 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 Kita gak menggunakan bahasa itu. Diskotik. Diskotik. Padahal kita juga gak loh. Yang sekitar. By the way. Diskotik itu lebih ke daerah kota. Saya menempatkan diri sebagai yang berumur. Oh iya siap. Saya selalu terpesona dengan orang-orang yang mampu menyusun playlist dengan sangat bagus. Iya betul. Bagaimana cara anda menyusun playlist dan siapa yang paling berpengaruh disitu. Nah itu pintar banget pertanyaannya. Karena setelah melihatnya. Alhamdulillah. Yeay. Dia harus melihatnya DJ itu. Karena memang salah satu kualitas DJ yang baik adalah dia harus pintar. Pintar membaca situasi dan crowd. Ya. Dan juga menaikkan revenue club pada hari itu. Misalnya yang disini anak 20 tahunan. Yang disini anak. Ini kalau ngomong main di club ya. Misalnya bapak-bapak. Ya misalnya. Gitu. Terus yang ini misalnya ibu-ibu yang udah menyanyi-nyanyi gitu gitu. Terus udah gitu kita coba tes lagu apa. Yang ini happy. Yang ini gak ngerti. Yang millennials bengong. Pas kasih rap jaman sekarang ibu-ibunya bengong gitu. Jadi gimana caranya kita dalam 2 jam itu bisa mengkombinasikan. Semua itu dalam. Semuanya. Merangkum itu. Gak gampang loh kayak gitu. Maka kita gak diisi every list. Aku penasaran sama tadi tuh. Itu berarti termasuk salah satu faktor yang akan membuat kalian diundang-diundang terus gitu gak sih? Betul. Karena kita harus tahu. Oh jadi bukan dari penampilan bukan dari apa ya? Bukan. Jadi karena. Revenue tadi ya? Apa? Tadi termasuk revenue clubnya. Revenue clubnya. Revenue clubnya. Jadi misalnya. Revenue sales night itu bisa tergantung dari. Dari DJ-nya. Karena yang kontrol how the revenue goes that night is actually the DJ. Wow. Orang stay di situ gitu ya. Orang stay di situ. Ini kalau ada band ya. Saya ini. Oh iya iya. Jadi dance floornya kosong. Terus gimana caranya kita main lagu yang buat mancing keras ke depan. Terus udah gitu pas lu udah heboh misalnya setengah jam joget capek. Terus gimana caranya supaya balik lagi minum di kasih nyanyi-nyanyi. Abis itu pas nyanyi-nyanyi supaya ke dance floor lagi kasih nyanyi yang lancing lagi gitu. Wow. Gak sabar aku mau nonton. Enggak sadar ya. Di budaya. Tapi kalau disuruh milih kamu nonton yang mana? Nah. Ayo. Ya aku pas mereka berdua. Maunya pas mereka berdua. Kamu tuh bikin prahara. Gitu. Gitu. Gitu dong. Malah yang ntar mainnya bareng jamnya. Saya bicara soal. Mainnya gak bareng kan? Mainnya gantian kan? Barang yang sering sih. Barang. Sering bareng, sering juga dalam satu acara. Nah pengen lihat kan kalau lagi mereka. Mau. Lagi main gimana. Tapi ada twistnya. Ada twistnya kalau di Q&A. Jadi Pat dan Tiara sambil main. Ceritanya manggil narasumber berikutnya. Oke. Faldo Maldini dan Rian Ernest silahkan. Kita persiapkan suasana. Diskotik nih ya. Diskotik. Diskotik. Kan Amur kalau nanya Kak Maman. Kan Amur. Dia banyak. Shout out to Faldo Maldini. And Rian Ernest. Yeay. Tidakkan kembali saat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salah. Valdo pindah. Bener. Antudok ditanyain tuh. Terima kasih.